Pemirsa, seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Depok ini tewas di dalam rutan Depok diduga lantaran dianiaya oleh tahanan lainnya. Polisi pun menyebut ada 6 pelaku dalam kejadian ini. Inisial RA tahanan kasus narkoba, pemirsa, yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam proses tahap 2 di Kejaksaan Negeri Depok tewas. Pusat dikeroyok tahanan lainnya di rutan Depok pada 29 Agustus lalu. RA baru masuk pada tanggal 29 Agustus diduga melontarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada tahanan lain yang membuat tahanan lain terpancing emosi. RA kemudian dianiaya oleh 6 pelaku hingga akhirnya menegang nyawa. Dan langsung saja pemirsa kita coba ada lebih hal ini bersama dengan Kapolres Metro Depok. Sudah ada kompes area perdana. Selamat pagi, Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak Kapolres mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Ini pemicunya apa, Pak? Kemudian hingga tahanan titipan tersebut bahkan hingga tewas di dalam sel. Apakah ini bentuk perpeloncoan napi baru yang masuk di dalam sel tersebut atau seperti apa? Ya, jadi memang ada kejadian ya tanggal 26 Agustus kemarin itu ada tahanan yang dititipkan oleh Poldo Metro Jaya ke rutan di Depok, di Cilodong Depok. Kebetulan tahanan ini juga merupakan residivis di kasus narkoba. Dan sudah beberapa kali masuk ke dalam hutan ini. Ketika masuk, lalu bertemu dengan petugas, dicek kesehatan, sudah kadang sehat. Dan kemudian masuk, diterima oleh para napi yang ada di dalam. Napi yang dalam ini ada namanya tamping. Napi yang menjadi pendamping. Nah, sebenarnya mereka juga membantu untuk melakukan pembinaan terhadap napi-napi yang lain. Karena tamping ini dinilai punya kelakuan yang cukup baik. Setelah itu mungkin pada saat pertemuan itu ada selisih paham di antara mereka sehingga terjadilah kemukulan terhadap korban. Sampai dengan meninggal dunia. Apa sih Pak Pemicu yang menjadi perselisihan di antara pelaku dan juga korban ini? Ucapan seperti apa yang dianggap menyinggung? Kalau ucapannya sendiri, memang kita tidak tahu persis ya ucapannya sendiri. Hanya saja disampaikan oleh para pelaku bahwa si korban ini sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang pantas lagi. Dan merasa bahwa dirinya sudah senior ke situ. Karena pernah masuk ke situ. Nah, sikap-sikap yang seperti ini kemudian tidak disukai oleh kepahanan yang ada di dalam. Sehingga ada selisih paham. Oke. Ada unsur selain dari selisih paham Pak Kapolres? Semisal mungkin merasa ada senioritas, atau mungkin kulonun terlebih dahulu lah. Atau mungkin juga unsur materi dalam hal ini? Kalau unsur materi enggak ada. Tapi mungkin selisih paham ini seperti yang saya sampaikan tadi. Setiap tahanan yang masukkan, mereka berkomunikasi dengan tahanan-tahanan yang sebelumnya sudah masuk. Nah, kebetulan yang masuk ini kebetulan dia sudah pernah masuk ke situ. Jadi dia merasa dirinya lebih senior lah. Nah, jadi ada apa namanya, ada persisih paham di situ. Oke. Pak Kapolres, total betul ada enam pelaku ya Pak ya? Iya. Jadi yang menerima tahanan yang baru masuk ini, itu ada enam orang tamping, pendamping. Napi pendamping. Dan pada saat itu sebenarnya dilakukan cukur ya. Jadi setiap tahanan yang baru masuk itu dicukur, dihapun di rambut ya. Di situ mereka berkomunikasi. Mungkin dalam komunikasi itu sempat ada sesi paham. Pak Kapolres, kemudian tindakan hukum terhadap enam pelaku ini seperti apa Pak? Ini kan juga merupakan narapidana ya saat ini. Jadi untuk napi yang melakukan tindak pidana ini, tentu kita sudah proses ini. Sudah kita bukan melakukan laporan polisi, sudah kita naik sidik dan menetapkan tersantak. Namun demikian, memang karena posisinya ada di dalam rutan, maka kita tidak melakukan penahanan di Borres. Jadi nanti setelah selesai melaksanakan masa tahanan yang ada di rutan, lalu kita akan lanjutkan dengan apa namanya persidangan untuk kasus yang pengeroyokan ini, 170 dan panganiayaan. Kemudian mereka tetap akan berada di posisi tahanan di dalam rutan Cilodong Depok. Namun demikian, kalau nanti dari pihak rutan ingin mengundahkan yang bersangkutan ke tempat tahanan lain, itu merupakan kebijakan dari pihak rutan. Baik, oke. Artinya kalau kami konfirmasi kalimat Pak Kapolres terakhir ini, apakah memang juga sekaligus membenarkan juga begitu Pak posisi ke enam pelaku ini yang juga sudah berstatus tersangka oleh jajaran Polres Metro Depok ini saat ini sudah dipindahkan begitu ya tempatnya ke Nusa Kambangan Pak? Kalau dipindahkan, belum. Dan kita tidak punya kewenangan untuk apa namanya, menyebutkan apakah dipindah atau tidak, itu kan kewenangan dari rutan dan keman kumham ya pastinya. Tapi saat ini, tentu tidak ada di rutan Cilodong, karena memang kita masih melakukan pemeriksaan secara intensif kepada yang bersangkutan. Mungkin ada terangan-keterangan yang mesti kita butuhkan, sehingga jelas sampai di Pageserul, jadi masih kita butuhkan keterangan-keterangan dari masyarakat. Baik Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Kombes Pol, area perdana Kapolres Metro Depok, atas waktunya pagi ini Pak. Terima kasih Pak Kapolres. Selamat bertugas kembali. Saya selalu untuk Anda. Saya selalu Pak. Terima kasih.